Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Popai TV Sama-sama kita ketahui Islam merupakan salah satu agama terbesar di dunia saat ini Saat ini penduduk muslim dunia diperkirakan berjumlah kurang lebih 1,4 miliar umat muslim Masya Allah Uman Islam tersebar di setiap benua dan terus mengalami perkembangan setiap harinya Perkembangan pesat tidak hanya di wilayah yang toleran terhadap agama ini Akan tetapi juga berkembang pesat di benua Eropa Di benua yang Islamofobianya juga berkembang Berikut Popai TV akan menginformasikan terkait perkembangan Islam di beberapa negara Eropa Akan tetapi sebelumnya silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan icon lonceng berikut Mari bersama-sama kita bangun channel ini agar terus memberi info bermanfaat dan menghibur Terima kasih Rusia Islam di Rusia adalah agama terbesar kedua setelah Kristen Ortodoks Yakni sekitar 21 sampai dengan 28 juta penduduk Atau 15 sampai dengan 20% dari sekitar 142 juta penduduknya Sejumlah studi bahkan memprediksi Populasi umat muslim di Rusia akan terus meningkat hingga 30% dalam satu tahun saja Apakah yang menjadi faktor perkembangan pesat Islam di Rusia? Menurut beberapa pengamat Umat Islam di Rusia memilih untuk melahirkan banyak anak Sangat berbeda dengan Rusia yang non-muslim Yang cenderung hanya punya anak satu Sehingga dengan demikian populasi umat Islam sangat berkembang pesat Selain itu ajaran Islam yang rasional dan mudah diterima setiap kalangan Menjadikan Islam berkembang pesat di sana Jika pada masa kepemimpinan Yosef Stalin pada tahun 1937 Jumlah masjid di seluruh Rusia terdapat kurang dari 100 buah Namun pada tahun 1995 Jumlahnya telah mencapai 5000 masjid Masya Allah Jumlah organisasi keislaman selama kurang dari satu dasar warsa Sejak runtuhnya Uni Soviet Juga mengalami peningkatan dari 870 menjadi 3000 organisasi Dengan perkembangan yang signifikan tersebut Banyak pengamat memprediksi bahwa di tahun 2040-an Islam bisa menjadi agama yang mayoritas di Rusia Masya Allah Jerman Angela Merkel, kanselir Jerman Kepada harian Frankfurter Algemeine Zeitung Mengakui perkembangan Islam yang signifikan di negaranya Perkembangan umat muslim di negara tersebut dipengaruhi banyak faktor Dari faktor kelahiran, imigran, dan juga banyak warganya yang menjadi mu'alaf Pernyataan Merkel tersebut adalah pengakuan resmi pertama Bahwa Jerman seperti negara-negara Eropa lainnya Ditakdirkan untuk menjadi benteng Islam Dalam pengakuannya tersebut Merkel menambahkan Bahwasannya masjid akan menjadi bagian yang lebih menonjol dari kota-kota di Jerman Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Saat ini Jerman memiliki populasi 4-5 juta muslim Masya Allah Perancis Perancis juga merupakan negara yang populasi muslimnya terbesar di Eropa Barat Kabarnya hingga saat ini jumlah umat muslim di sana mencapai 7 juta jiwa Dan terus mengalami perkembangan setiap harinya Jumlah penduduk Perancis lebih banyak dibandingkan dengan Jerman yang 4 juta jiwa dan Inggris mencapai 3 juta jiwa Di negara ini Islam berkembang melalui para imigran dari negeri Maghribi seperti Al-Jazair, Libya, Maroko, Mauritania, dan lainnya Perkembangan Islam di Perancis mulai menunjukkan kemajuan yang berarti semenjak akhir abad ke-19 Bahkan pada tahun 1922 Telah berdiri sebuah masjid yang sangat megah bernama Masjid Raya Yusuf Di ibu kota Perancis, Paris Hingga kini tercatat lebih dari seribu masjid berdiri di Siantero, Perancis Masjid Agung Paris, masyarakat setempat menyebutnya Grande Mosquieu di Paris Merupakan salah satu masjid megah yang berdiri di Paris Saat ini perkembangan Islam di Perancis memang sangat mengembirakan Menurut catatan yang dikeluarkan oleh badan statistik resmi di Perancis Dalam satu tahun mereka mencatat 4.000 warga Perancis yang beralih masuk Islam Data ini sesuai dengan yang ditampilkan oleh penelitian kementerian dalam negeri Perancis Inggris Inggris Perkembangan Islam di negara ini sangat mengembirakan Perkembangan pesat terlihat jelas di kota-kota di Inggris termasuk di ibu kotanya Islamisasi yang merayap di London hampir selesai Ratusan pengadilan syariah resmi beroperasi di kota Masjid-masjid dibuka di mana gereja-gereja Kristen yang terkenal telah berdiri selama ratusan tahun London lebih Islam daripada banyak negara muslim jika disatukan Kata Maulana Syed Raza Rizvi Salah satu pengkotbah Islam yang sekarang memimpin Londonistan Sebagaimana dilaporkan wartawan Melanie Phillips Di atas segalanya, Londonistan dengan 423 masjid baru dibangun Banyak gereja Kristen ikonik di London telah diubah menjadi masjid Gatstone Institute melaporkan Hiat United Crouch dibeli oleh komunitas Mesir untuk dikonversi menjadi masjid Gereja St. Peter telah diubah menjadi masjid Madinah The Brickland Mesgiu dibangun di atas bekas gereja Methodis Masya Allah Itulah beberapa info terkait perkembangan Islam di negara Eropa Mudah-mudahan Islam terus berkembang dan terus bersatu Jangan sampai kita umat muslim banyak akan tetapi hanya seperti buih di lautan Terombang ambing Seperti yang disabdakan Nabi Muhammad SAW Semoga umat Islam bisa saling bersatu Amin Allahumma Amin Demikianlah info singkat dari Popai TV Silahkan like dan share agar semua tahu akan berada muslim di bumi Allah ini Jika kalian punya info tambahan silahkan komen di kolom komentar Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis